Apakah boleh dilakukan amalan-amalan NU dan Muhammadiyah dicampur aduk? NU itu organisasi sosial, kemasyarakatan, di bidang agama, pendidikan, sosial. Muhammadiyah juga begitu. Nggak ada urusan sama amalan-amalan. Amalan itu pendekatannya fikir, bukan ormas. Jadi, tolong luruskan tentang masalah organisasi dengan amalan fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kan NU, Pak Ustadz. Itu mazhab syafi'i. Bukan NU. Yang diadopsi oleh NU. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Muhammadiyah, Pak Ustadz. Itu bukan Muhammadiyah. Itu mazhab hambali. Diadopsi oleh Muhammadiyah. Karena kalau nanti baca imam nggak pakai bismillah. Nah, Muhammadiyah. Nanti kepas di masjidil haram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Loh, imam masjidil haram udah jadi Muhammadiyah ini. Paham? NU dan Muhammadiyah organisasi mengadopsi fikir. NU mengambil mazhab syafi'i. Muhammadiyah mengambil mazhab tarjih. Mazhab tarjih namanya. Kadang-kadang mentarjihkan maliki. Kadang-kadang mentarjihkan hambali. Tapi kalau kebetulan kita sholat. Di masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Ya ikut aja. Saya ceramah di masjid Muhammadiyah 4 tahun. Imamnya nggak pakai bismillah. Bismillahnya sir. Subuhnya nggak pakai kunut. Nggak masalah. Tapi saya di masjid dekat rumah saya. Ya saya pakai mazhab syafi'i. Karena saya mazhab syafi'i. Terus kalau ustaz pas lagi ceramah di masjid Muhammadiyah disuruh jadi imam. Saya maju ustaz. Batuk. Demi untuk menjaga persaudaraan. Imam tetapnya kan sudah ada.